Nanti tanggal 1 Mei untuk kendaraan-kendara truk yang overloading over dimensi kita sudah berlakukan di semua penyeberangan, tidak boleh lagi nyeberang dari Ketapang, Gilimanuk, kemudian Padang, Bailembar, kemudian ke Merak, Bakaoni. Dan kemudian untuk kita akan menyelesaikan hasil rapat kemarin Pak Menteri Perhubungan, Pak Menteri PU, Pak Menteri Perindustrian dan juga kepada Kakor Lantas Pori, pada tanggal 1 Januari 2023, kita akan stop untuk yang overloading over dimensi. Dan ini sudah menjadi keputusan bersama yang nanti akan diikuti semua oleh pihak operator. Dan memang sampai dengan sekarang kita masih memberikan toleransi kepada beberapa operator kendaraan logistik, terutama yang kemarin untuk diundur beberapa waktu karena memang butuh penambahan investasi kendaraan dan juga butuh untuk menormalisi kendaraan yang butuh waktu. Karena cepat atau lambat, saya sudah ke Komisi 5 DPR yang sekarang akan melakukan previsi Undang-Undang 22, sudah mengusulkan kita untuk sanksi hukuman bagi pelaku yang pasal 277 Undang-Undang 22 menyokut masalah over dimensi, itu akan kita berberat. Dan juga kepada pelanggaran overloading juga akan kita berberat. Karena sekarang ini untuk yang overloading, denda maksimalnya Rp500.000 dan biasanya kena di masing-masing pengadilan berkisar Rp150.000 sampai dengan Rp200.000. Mungkin belum memberikan efek jelas, sehingga masih banyak pelaku operator.